Hai cofrens, jadi di soal kali ini kita diminta untuk mencari faktorisasi prima dari 420. Nah jadi kita diberikan sebuah pohon faktor, jadi disini kita ditanya faktorisasi primanya. Nah, jadi disini kita perlu mengetahui, bilangan prima itu adalah bilangan asli yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima itu adalah bilangan seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, lalu kita juga perlu mengetahui, faktor prima itu adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Berarti faktorisasi prima itu adalah perkalian dari faktor-faktor primanya. Nah, jadi disini pertama kita dapat mencari faktor prima dari 420 menggunakan pohon faktor yang sudah diberikan. Nah, jadi cara menggunakan pohon faktor itu adalah 420 kita bagi mulai dari bilangan prima yang terkecil. Nah, jadi disini 420 dapat dibagi dengan 2, berarti 420 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 210. Nah, 210 dapat dibagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 105. Nah, lalu 105 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 35. Nah, lalu 35 dapat dibagi dengan 5, hasilnya adalah 7. Nah, berarti faktorisasi prima dari 420, disini 420 itu berarti sama dengan, Nah, disini dapat dilihat ada 2 faktor primanya, berarti disini 2-nya karena ada 1, 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, lalu kita kalikan dengan, disini 3, hanya ada 1, berarti 3 pangkat 1. Nah, lalu kita kali dengan 5 pangkat 1, kita kali dengan 7 pangkat 1. Nah, jadi ini adalah faktorisasi prima dari 420. Tetap semangat belajar ya, friends. Sampai jumpa di show berikutnya.